PORTAL LANJUTAN, UMG, UNRIVALET MEDISIN GAT 167 Bab 1671 TIDAK ADA HAL SEPERTI ITU Yang mulia, saya berasal dari ibu kota kekaisaran air surgawi, kakek saya adalah Zuohan baru saja akan melaporkan latar belakangnya ketika aura pemabuk tua itu tiba-tiba dilepaskan. Kulit Zuohan menjadi putih sekaligus, berlutut di tanah dengan suara gedebuk. Pemabuk tua itu berkata dengan suara dingin, kamu berani mengancamku. Lupakan Zuohilong, bahkan jika Jisun datang, dia harus menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan berperilaku di sini juga. Petik 2 Aura pemabuk tua itu terlalu mengerikan. Semua pembangkit tenaga listrik di Fine Lord Rilem berubah menjadi putih seperti lembaran. Mereka sama sekali tidak bisa menahan tekanan kuat pemabuk tua itu. Huh, singkirkan harga diri anda, harga diri anda sama sekali tidak berharga di depan orang tua ini. Meskipun seseorang tidak bisa bergerak di bawah gunung Heavenspun, berurusan dengan bayi kecil seperti kalian, hanya satu pandangan saja sudah cukup. Petik 2 Bagaimana pemabuk tua itu masih bisa mabuk saat ini? Dia memiliki aura seorang ahli. Bahkan Ye Yuan merasakan tekanan yang sangat besar. Memang, dia membunuh Zuohan sesederhana mencubit semut sampai mati. Dia tidak perlu bergerak sama sekali. Ye Yang Mulia, kami. Kami akan memberikannya. Mengatakan beberapa kata ini, Zuohan sepertinya telah menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya. Pemabuk tua menarik auranya dan berkata sambil mendengus dingin, bayi kecil yang tidak tahu apa-apa. Bukankah Zuohilong mengajarimu bagaimana berperilaku sebelum kamu pergi? Petik 2 Tekanan pada semua orang tiba-tiba meredah, semua memandang pemabuk tua itu dengan ngeri. Baru setelah itu mereka tahu betapa kuatnya orang yang menjaga kota Southwood ini. Zuohan menggertakkan giginya karena kebencian dalam hati, tetapi tidak berani menunjukkan sedikitpun ketidakpuasan. Dia bisa merasakan bahwa pemabuk tua ini benar-benar akan membunuh orang. Selain itu, pihak lain sama sekali tidak mementingkan kakeknya, Zuohilong. Juga, siapa Jisun? Itu adalah tuan kota-ibu kota Kekaisaran Air Surgawi. Mengenai latar belakang kota-kota di kaki gunung Heavenspun ini, ada versi yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa mereka dikendalikan oleh beberapa Kaisar Surgawi yang Transenden. Beberapa juga mengatakan bahwa mereka dikendalikan oleh leluhur Dao. Tapi tanpa ragu, di belakang mereka ada keberadaan yang tidak bisa diprovokasi. Kedua murid Heavenly Water Imperial Capital menyerahkan pelakat kayu kepada Ye Yuan dan Ning Tianping dengan sangat enggan. Ning Tianping menerima pelakat kayu, melambaikannya di depan Zuohan, dan berkata sambil tersenyum, Lihat, kami memiliki pelakat kayu sekarang. Petik 2. Zuohan sangat marah. Bersikaplah sombong. Kalian hanya sombong. Lihat apakah Anda akan dihancurkan sampai mati oleh Dao Surgawi atau tidak setelah Anda mendaki gunung Heavenspun. Zuohan hanya bisa menggunakan metode semacam ini untuk menghibur dirinya sendiri. Sebenarnya, itu juga tidak dianggap menghibur. Dia merasa bahwa Ye Yuan pasti akan hancur menjadi daging cincang jika dia naik. Pemabuk tua itu melirik Zuohan dan berkata dengan dingin, untuk berani memprovokasi wali, kedua orang ini tidak diizinkan untuk mendaki gunung Heavenspun dalam waktu tiga tahun. Ekspresi Zuohan berubah, membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Tapi memikirkan kekuatan mengerikan dari pemabuk tua itu, dia dengan paksa menelan kata-kata itu kembali ke perutnya. Semakin banyak dia berkata, semakin pemabuk tua ini pasti akan bercanda. Zuohan tidak bodoh, dia secara alami tahu kesopanan. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa pembangkit tenaga listrik seperti itu akan mengurus alam dewa asal seperti itu. Kedua orang itu terlihat sedih, hampir menangis. Dua dewa perkasa bertarung, keduanya menderita goblin kecil. Namun, mereka bahkan tidak punya alasan untuk menjelaskannya. Pemabuk tua itu berkata dengan dingin, di tempat ini, lelaki tua ini adalah hukum. Apapun yang saya ingin Anda lakukan, Anda hanya peduli tentang melakukannya dengan patuh. Sekarang, mulailah mendaki gunung. Petik 2 Kedua orang lapis baja itu berdiri di garis depan barisan dan mulai membiarkan orang-orang mendaki gunung. Setiap orang harus menunjukkan pelakat kayu mereka sebelum bisa melewatinya. Ye Yuan berkata kepada pemabuk tua dengan tangan terkatup, Terima kasih banyak, senior. Pemabuk tua itu meneguk alkohol dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka naik. Melihat sosok Ye Yuan menghilang ke lorong, sedikit kekhawatiran melintas di mata pemabuk tua itu juga. Meskipun Dasles berjanji dengan sangat serius bahwa Ye Yuan akan baik-baik saja, ini adalah gunung Heavenspan, keberadaan paling kuat di dunia dan juga keberadaan yang paling menakutkan. Ye Yuan adalah penerus Lord Immortal Grove. Jika dia mati begitu saja, maka harapan akan benar-benar padam. Begitu mereka memasuki lorong, semua orang sepertinya telah dilucuti dari sesuatu, dan tidak bisa terbang lagi. Sekelompok pembangkit tenaga listrik Rilem Lord tampaknya telah kembali ketika mereka manusia. Seluruh gunung Heavenspan seperti penjara yang sangat besar. Sedangkan mereka seperti burung dalam sangkar. Zhuohan menggunakan tatapan penuh kebencian untuk melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan dingin, Pang, jangan sombong terlalu dini. Memasuki lorong ini, tidak ada jalan untuk kembali. Anda akan dihancurkan menjadi daging cincang oleh tekanan dao surgawi. Ye Yuan meliriknya dan berkata, Idiot. Sebaiknya jaga dirimu dulu. Penampilan melompat-lompat Anda benar-benar seperti badut. Jangan gunakan mata seperti ini untuk melihatku, jika kamu tidak yakin, datang dan pukul aku. Petik 2. Kamu, saya akan memberitahu Anda, wali tidak bisa meninggalkan kota Southwood. Jika Anda memiliki kemampuan, jangan pernah pergi dari sini. Kata Zhuohan dengan marah melalui gigi yang terkatup rapat. Bagaimana dia berani menyerang? Mereka sudah memasuki lorong sekarang. Begitu dia menyerang dan memprovokasi hukuman surga, dia akan mati sampai tidak ada ampas yang tersisa. Di tempat ini, penjaga tidak perlu maju untuk menekan sama sekali. Orang-orang ini, tidak satupun dari mereka yang berani menyerang. Segera, semua orang mendekati pintu masuk lorong. Tekanan pada semua orang juga tiba-tiba meningkat. Aura Dao Surgawi menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Aura mengerikan itu membuat orang merasa seperti mereka terkekang di sungai Dao Surgawi, tidak dapat melepaskan diri. Tapi semakin seperti itu, semakin semua orang bisa mendekati Dao Surgawi, merasakan aura Dao Surgawi, dan juga menerobos lebih mudah. Tentu saja, Gunung Heavenspan tidak maha kuasa. Beberapa orang secara berurutan dapat menembus alam di sini, sementara yang lain tidak dapat menerobos sama sekali. Ini harus bergantung pada bakat individu. Ye Yuan dan Ning Tianping berjalan di belakang. Merasakan aura Dao Surgawi yang semakin kuat, bahkan Ning Tianping mulai khawatir juga. Dia sedikit khawatir apakah Ye Yuan bisa menahan tekanan Dao Surgawi semacam ini atau tidak. Semua orang keluar dari lorong satu per satu, tapi tidak ada yang pergi. Mereka semua ingin melihat bagaimana Ye Yuan, seniman bela diri alam dewa asal ini, akan dihancurkan menjadi pasta daging oleh Dao Surgawi. Tangan Leng Kiuling mengepal, menunjukkan kecemasan di hatinya. Tidak tahu mengapa, dia sangat khawatir tentang Ye Yuan, khawatir melihat adegan berdarah itu muncul. Zhuohan dan saudara laki-laki magangnya secara alami ingin melihat Ye Yuan dihancurkan menjadi pasta daging. Zhuohan memiliki ekspresi bersemangat saat dia terus berkata sambil melihat Ye Yuan, mati. 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 Saudara laki-laki magang juniornya juga memandang Ye Yuan dengan penuh kebencian dengan wajah bersemangat. Hal yang sembrono dan buta, lihat apakah kamu tidak mati. Mencari kematian, diri sendiri ingin mengadili kematian, tidak ada yang bisa berhenti. Petik 2. Lebih baik jika dia mati sampai tidak ada ampas yang tersisa. Di tengah kutukan semua orang, kaki Ye Yuan akhirnya melangkah ke gunung Heavenspun. Tiba-tiba, seluruh tubuh Ye Yuan gemetar. Gunung langit kecil di dalam tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara menderu. Ledakan inspirasi bergegas ke kepalanya, membuat Ye Yuan merasakan pencerahan tiba-tiba. Belenggu yang menghentikannya selama 300 tahun itu akhirnya dibuka olehnya saat ini. Pada saat ini, Ye Yuan praktis ingin bernyanyi di atas suaranya. Perasaan menyegarkan ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Perubahan dalam tubuh Ye Yuan, orang luar secara alami tidak bisa merasakannya. Zhuohan hanya melihat seluruh tubuh Ye Yuan gemetar seolah-olah dia tidak tahan tekanan Dao Surgawi. Dia dan saudara laki-laki magang juniornya terlihat antisipasi, menunggu Ye Yuan dihancurkan. Namun, Ye Yuan masih berdiri di sana. Tiba-tiba, Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya dan berkata sambil tersenyum tipis, apa yang kalian lihat. Melihatku dihancurkan menjadi daging cincang oleh Dao Surgawi. Mana ada bab 1672 banding 1672. Zhuohan, Leng Kiuling, serta semua pembangkit tenaga listrik Rilem Lord semuanya ragu apakah mereka salah melihatnya atau tidak. Ye Yuan sangat santai saat ini. Bagaimana tidak ada tanda-tanda tekanan padanya sama sekali. Sebaliknya, mereka lah yang merasakan tekanan berat. Wewe kenapa? Kamu baik-baik saja. Anda jelas. Jelas. Zhuohan memiliki ekspresi seperti dia melihat hantu, melihat Ye Yuan. Ye Yuan menatapnya seolah-olah melihat orang idiot. Dia berkata sambil tersenyum, jelas apa. Dipalsukan untuk Anda lihat, Anda menganggapnya nyata. Mengatakan bahwa Anda idiot, itu sama sekali tidak salah. Petik 2. Zhuohan mengertakan gigi karena kebencian dan berkata dengan marah, tidak mungkin. Gunung Heavenspan adalah tanah terlarang untuk alam dewa asal. Tidak ada yang selamat di sini. Tidak mungkin kamu baik-baik saja. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengannya. Langkah kaki bergerak pelan, dia menaiki gunung. Dia tenang di permukaan, tetapi sebenarnya, badai raksasa sudah berkecamuk di dalam tubuhnya. Gunung laser Heavenspan tampaknya telah menghasilkan semacam resonansi dengan gunung Heavenspan dan mulai bergetar hebat di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, bentuk awal dari metode kultivasi tingkat keempat Chaos Heavenspan Canon juga perlahan terbentuk dalam pikiran Ye Yuan. Metode kultivasi tingkat keempat sangat berbeda dari 3 tingkat pertama. Dalam hal kerumitan, 3 level pertama yang dijumlahkan juga tidak bisa menyamai setengah dari metode kultivasi level keempat. Inilah alasan mengapa Ye Yuan terus gagal menciptakan metode kultivasi tingkat keempat, tapi itu bukan alasan utama. Sepertinya perjalanan ke gunung Heavenspan ini benar-benar tepat. Jika saya tidak datang ke sini, saya mungkin tidak dapat membuat metode kultivasi tingkat keempat selama sisa hidup saya. Tempat ini adalah puncak dunia. Ye Yuan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Kata-kata Ning Tianping sebelumnya, gunung Heavenspan melahirkan seluruh dunia surga, membuat Ye Yuan memiliki kilasan inspirasi, tampaknya memahami sesuatu. Hanya sampai sekarang, ketika dia benar-benar menginjakan kaki di gunung Heavenspan, dia mengerti apa arti kalimat itu. Baru sekarang Ye Yuan tahu bahwa dia telah pergi ke arah yang salah selama ini. Dia berusaha untuk pergi dan membuka dunia kecil sesuai dengan pemikiran kultivasi semua orang. Tetapi Chaos Heavenspan Canon yang dia kembangkan tidak mencapai titik membuka dunia kecil sama sekali. Laut surgawinya masih memiliki kemungkinan untuk meningkat lebih jauh. Oleh karena itu, bagi Ye Yuan, alam utama keempat, bukanlah alam dewa surgawi. Jika seniman bela diri lain tahu metode kultivasi Ye Yuan, mereka pasti akan sangat terkejut, bahkan mengejek dengan jijik, memperlakukan Ye Yuan sebagai jenis yang berbeda. Ini adalah jalan yang dikembangkan semua orang di dunia surga. Jadi bagaimana mungkin itu bisa ditumbangkan? Tapi kenyataannya itu ditumbangkan oleh Ye Yuan. Laut surgawi orang lain sudah diperbaiki ketika mereka mencapai alam dewa asal karena keterbatasan metode budidaya tidak dapat menerobos lagi. Mencapai batas, seseorang harus membuka dunia kecil sebelum mereka dapat melangkah lebih jauh, menjadi eksistensi yang lebih tinggi. Namun, jalan Ye Yuan tidak seperti ini. Kanon Chaos Heaven Spunnya jauh lebih kuat daripada seniman bela diri dengan peringkat yang sama, sehingga dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan dewa surga lapis pertama, bahkan pembangkit tenaga listrik surgawi lapis kedua ketika dia berada di alam dewa asal. Yang lain tidak bisa melakukan ini sama sekali. Apa yang harus dilakukan Ye Yuan adalah terus melahap energi spiritual dengan gila-gilaan, menumbuhkan laut surgawinya. Sampai laut dewasanya diperbaiki, tidak dapat menerobos lagi, dan pada saat itu, membuka dunia kecil dalam satu pukulan. Dengan begitu, kekuatannya akan jauh lebih kuat dari yang lain. Semakin dia membukanya, semakin kuat kekuatannya. Karena pada saat itu, dunia kecil yang dia buka, orang lain sama sekali tidak bisa membayangkannya. Pada saat itu, betapa kuatnya dunia kecil ini, Ye Yuan tidak bisa mengatakan dengan pasti sekarang. Tapi dia punya perasaan bahwa itu mungkin, bisa mencapai batas Dao Ancestor. Ini adalah jalan yang harus dia ambil. Tian Ping, Anda memahaminya sendiri. Tidak perlu peduli padaku lagi. Suara tenang Ye Yuan melayang. Ning Tian Ping terlihat bersemangat. Dia tahu bahwa Ye Yuan pasti menemukan titik balik untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Lebih dari 300 tahun kerja keras yang tiada henti, akhirnya semuanya untuk hari ini. Bahkan dia merasa itu sangat tidak mudah. Leng Kiuling memandangi tampilan belakang Ye Yuan dengan tidak percaya, merasa sangat tidak percaya. Ini masih pertama kalinya dia mendengar bahwa alam dewa asal dapat bertahan hidup di dalam gunung surga. Jika itu hanya bertahan hidup, dia tidak akan begitu terkejut. Intinya adalah Ye Yuan terlalu tenang seolah-olah tempat ini adalah rumahnya. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa mencapai ini? Kata Leng Kiuling dengan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Segera, dia menggelengkan kepalanya keras dan berkata kepada Baiking dan yang lainnya, ayo pergi, tidak mudah untuk melakukan perjalanan ke gunung Heavenspun. Jangan sia-siakan lagi dan cepatlah memahami dao surgawi. Petik 2 Datang ke gunung Heavenspun dulu sangatlah tidak mudah. Mereka tidak bisa bertahan selamanya. Setelah batas waktu habis, mereka akan diusir dari gunung Heavenspun. Karenanya, setiap menit dan setiap detik di gunung Heavenspun sangat berharga. Mereka tidak bisa terus terkejut lagi. Zuohan mengertakkan gigi, menggunakan tatapan yang sangat mengerikan untuk melihat ke arah Ye Yuan, dan berkata dengan dingin, ayo pergi. Saya harus menerobos ke alam dewa surgawi kali ini. Aku akan membiarkan ini mati tanpa kuburan. Petik 2 Seniman bela diri Divine Lord Realm bisa mendaki setinggi 10 mil. Melewati ketinggian ini, itu di luar jangkauan seniman bela diri Divine Lord Realm. Bahkan mengambil langkah keluar akan dihancurkan menjadi debu oleh dao surgawi. Keberadaan seperti Zuohan dan Leng Kiuling, ketinggian yang bisa mereka skala sudah mendekati 10 mil tanpa batas. Setelah mereka menerobos belenggu, mereka akan dapat mencapai ketinggian baru, menjadi pembangkit tenaga dewa surgawi. Tetapi bahkan di Gunung Heaven Span, ini juga bukan masalah yang mudah. Berapa banyak dao surgawi yang bisa dipahami, itu tergantung pada bakat individu. Tapi menjadi begitu dekat dengan dao surgawi seperti ini, untuk orang-orang seperti Leng Kiuling untuk menerobos, itu hanya masalah waktu. Bagi para jenius di level mereka, alam dewa surgawi tidak pernah menjadi penghambat yang fatal. Pendakian Yeyuan sangat lambat, bisa dikatakan selangkah demi selangkah. Dalam pandangan orang lain, langkah kakinya tampak agak tegang. Sebenarnya, dia dengan hati-hati merasakan Gunung Heaven Span, merasakan resonansi antara Gunung Heaven Span kecil dan Gunung Heaven Span yang asli. Datang ke Gunung Heaven Span, kanon keos Heaven Span Yeyuan sudah tiba-tiba tercerahkan. Pada saat ini, dia menyusun seluruh metode budidaya tingkat keempat sedikit demi sedikit. Sama seperti membangun rumah, pertama-tama pasang rangka. Kemudian tambahkan bata dan ubinnya sedikit demi sedikit, dan akhirnya bentuklah rumah yang kokoh dan terpercaya. Di dalam lautan kesadaran Yeyuan, Dasles juga sangat terkejut. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana metode kultivasi tingkat keempat ini akan terlihat setelah selesai. Tapi melihatnya sekarang, nampaknya berbeda dari metode kultivasi normal. Bocah ini, aku benar-benar tidak bisa melihat lebih banyak lagi. Petik 2 Gerakan Zhuohan sangat cepat, mengejar Leng Kiuling dalam beberapa langkah. Kakak muda Leng, apakah kamu belum mengerti perasaanku padamu? Zhuohan berkata tanpa pamrih. Awalnya, dia menahan Yeyuan dengan sangat jijik. Dia merasa Leng Kiuling sedang meludahinya. Tapi sekarang, dia akhirnya merasa terancam. Yeyuan ini jauh dari sesederhana yang dia tunjukkan. Leng Kiuling menatapnya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Zhuohan, Menyerahlah. Anda dan saya, itu tidak mungkin. Saat ini, kami berada di gunung Heavenspun, saya harap Anda tidak mengganggu kultivasi saya. Petik 2 Ekspresi Zhuohan berubah sedikit dan dia berkata dengan suara dingin, berandal itu masih mendaki gunung. Saya tidak percaya bahwa dia tidak akan dihancurkan sampai mati oleh Dao Surgawi. Petik 2 Bab 1673 Dao Surgawi menempat tubuh. Setelah mengalami kejutan paling awal, pembangkit tenaga listrik Rilem Lord Divine ini semua menemukan tempat mereka dan mulai memahami Dao Surgawi. Yeyuan berhenti sebentar setiap tiga langkah. Dia mengalami jeda panjang setiap lima langkah, pikirannya berputar dengan cepat. Dia harus berjalan di jalur ini sepenuhnya sebelum dia dapat menguatkan metode kultivasi yang lengkap. Begitu saja, hari demi hari berlalu. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Yeyuan akhirnya berjalan ke puncak 10 mil. Di sekeliling, setiap bagian jarak, ada banyak seniman bela diri yang sangat berkonsentrasi pada Marsial Dao. Tidak ada yang tahu bahwa Yeyuan sudah berjalan ke puncak alam Dewa Surgawi. Tiba-tiba, hati Yeyuan tergerak, membayangkan ide untuk pergi ke tingkat berikutnya untuk melihatnya. Di depan ada hamparan kabut. Bahkan jika Yeyuan berdiri di depannya, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi setelah 10 mil juga. Tidak ragu-ragu sekaligus, Yeyuan langsung mengambil langkah keluar, berjalan ke dalam kabut. Berdengung. Tekanan Dao Surgawi yang kuat langsung turun ke tubuh Yeyuan. Pada saat ini, Yeyuan akhirnya merasakan teror di gunung Heavenspun. Tekanan Dao Surgawi yang kuat itu seolah-olah akan menghancurkan dunia, menghancurkan seluruh orangnya. Keributan besar itu segera mengejutkan pembangkit tenaga listrik di puncak 10 mil. Ketika Leng Kiuling melihat Yeyuan memiliki setengah tubuhnya melangkah ke kabut, seluruh tubuhnya tanpa sadar bergidik, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Setelah sok, Leng Kiuling segera merasakan sesuatu yang salah dan berseru, dia. Dia benar-benar berjalan ke puncak 10 mil. Tidak? Tunggu, apa yang dia coba lakukan? Petik 2. Zuohan juga melihatnya. Reaksi langsungnya sama dengan Leng Kiuling. Anak ini, alam dewa asal, benar-benar berjalan ke puncak 10 mil. Ini, bagaimana ini mungkin? Mengapa? Mengapa Dao Surgawi tidak menghancurkannya? Kata Zuohan dengan ekspresi tidak menyerah. Tetapi segera, dia menemukan sesuatu yang salah dengan sangat cepat. Segera, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Hahaha. Nak, ini yang disebut surga punya jalan, tapi kamu menolak untuk berjalan, neraka tidak memiliki gerbang, tetapi Anda ingin menerobos masuk. Alam dewa asal benar-benar berani memasuki alam kabut, Anda mendekati kematian. Petik 2. Zuohan tertawa terbahak-bahak seolah sudah melihat pemandangan Yeyuan yang dihancurkan menjadi pancake daging. Tapi saat ini, Yeyuan yang sudah setengah tubuhnya terkubur di alam kabut tiba-tiba meregangkan kepalanya kembali. Dia berkata kepada Zuohan dengan senyum tipis, idiot, kamu benar-benar berisik. Jangan pergi jika Anda punya nyali. Tunggu Tuhan muda ini kembali dan mengajarimu bagaimana berperilaku yang benar. Petik 2. Menghadapi ancaman Yeyuan, Zuohan tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali, berkata sambil mencibir, hal bodoh, apakah kamu benar-benar mengambil gunung heaven span ini untuk menjadi toko yang dibuka oleh keluargamu. Berani berjalan ke alam kabut, Anda pasti mati. Tuhan muda ini akan menunggu di sini, kembali jika Anda punya nyali. Petik 2. Yeyuan menganggup dan berkata dengan dingin, berani, lalu kamu tunggu. Selesai berbicara, Yeyuan berbalik, mengambil langkah keluar lagi, seluruh orangnya melangkah ke dalam kabut. Ketika Leng Kiuling melihat situasinya, dia tidak bisa menahan pucat karena ketakutan dan berteriak, Yeyuan, jangan. Mendengar teriakan Leng Kiuling, ekspresi Zuohan menjadi sangat jelek. Kekhawatiran ini sepenuhnya keluar di luar kendalinya. Mengapa wanita yang seperti gunung es ini sangat kasar padanya, tapi dia sangat peduli pada anak laki-laki itu. Zuohan tersenyum dingin dan berkata, jangan berteriak lagi. Mereka yang memasuki alam kabut pasti akan mati. Bahkan jika Anda menerobos ke alam dewa surgawi, Anda juga tidak dapat melewati alam kabut. Poin ini, Anda harus tahu lebih baik dari saya. Dia pasti mati. Petik 2. Leng Kiuling sama sekali tidak pergi dan melihat Zuohan. Dia ditolak oleh orang ini sampai ekstrim. Tetapi dia tahu bahwa apa yang dikatakan Zuohan benar. Bahkan pembangkit tenaga dewa surgawi asli juga tidak berani melewati alam kabut dan memasuki wilayah alam berikutnya. Tapi Ye Yuan berhasil. Jika itu untuk mengatakan bahwa Ye Yuan masih tidak mati dengan memasuki gunung heaven span dengan alam dewa asal, ini adalah keajaiban. Kemudian sekarang, sangat mustahil keajaiban muncul. Menerobos ke alam dewa surgawi di puncak 10 mil, seseorang akan diangkut keluar dari gunung heaven span segera. Hanya lain kali mereka bisa memasuki lapisan di atas 10 mil dengan melewati lorong alam dewa surgawi. Namun, Ye Yuan melewati begitu saja. Tidak ada yang tahu apa yang ada di alam kabut. Tapi aman untuk mengatakan bahwa tidak ada yang pernah kembali hidup-hidup sebelumnya, termasuk beberapa pembangkit tenaga dewa surgawi yang sangat ingin tahu dan mencobanya. Seperti yang diharapkan Zhuohan dan yang lainnya, setelah memasuki alam kabut, Ye Yuan bisa dikatakan berjuang untuk melangkah maju. Retak, retak, retak. Dalam kabut, beberapa ular listrik kecil berterbangan di sekitar. Gelombang energi yang mengerikan itu, bahkan ketika Ye Yuan melihatnya, jantungnya juga berdebar-debar. Namun, ular listrik ini berkeliaran, tetapi tidak ada yang mendarat di tubuh Ye Yuan. Pada saat ini, saat ini gunung surgawi kecil diam-diam tergantung di antara alis Ye Yuan, memancarkan kekuatan dao surgawi. Justru gunung surgawi kecil yang mendukungnya untuk memasuki alam kabut. Kamu, nak, benar-benar cukup gila. Dasles berkata sambil mendesah. Dia secara alami tahu kehebatan alam kabut ini. Namun, Ye Yuan masuk. Ye Yuan tersenyum dan berkata, The lesser heaven span mountain dan heaven span mountain berasal dari sumber yang sama. Karena gunung surgawi kecil mengakui saya sebagai tuannya, maka dao surgawi gunung surgawi juga akan mengakui keberadaan saya. Memasuki tempat ini mungkin tampak berbahaya, namun sebenarnya lebih menakutkan daripada bahaya yang sebenarnya. Petik 2 Dasles tersenyum pahit dan berkata, Kamu, nak, berani tapi berhati-hati. Kamu benar-benar berani melakukan apapun. Tapi kali ini, Anda bertaruh dengan benar. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Ular listrik ini adalah eksistensi dao surgawi sejati. Mereka seharusnya menjadi eksistensi yang benar-benar mengendalikan aturan gunung heaven span 10 mil ini, bukan. Saya katakan, jika saya menggunakannya untuk meredam tubuh saya yang berdaging, apakah efeknya akan sangat baik? Petik 2 Hati kecil Dasles yang baru saja tenang segera benar-benar ketakutan oleh ide gila Ye Yuan. Kamu, kamu benar-benar orang gila. Ini semua adalah petir dari hukuman surgawi. Dasles berkata dengan malu. Dia tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap hijau dan masuk ke dalam mutiara penekan jiwa dan tidak keluar lagi. Dia tahu bahwa kejadian berikut ini akan sangat menakutkan. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Ye Yuan sama sekali. Orang ini kadang-kadang hanya orang gila. Sudut mulut Ye Yuan melengkung, berkomunikasi dengan gunung langit kecil pada saat yang sama. Gunung laser heaven span menghilang dan muncul kembali di glabela Ye Yuan, memancarkan cahaya warna-warni. Kemudian, Ye Yuan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan langsung meraih salah satu ular listrik. Bas! Hampir seketika, seluruh tubuh Ye Yuan mulai bergerak-gerak dengan keras. Gelombang energi yang mengerikan itu praktis membakar Ye Yuan menjadi abu. Namun, gelombang cahaya yang dipancarkan oleh laser heaven span mountain seperti perisai, melindungi Ye Yuan dengan kuat. Dua aura mengerikan saling menyatu dan membatalkan satu sama lain. Kemudian, jejak energi masuk ke tubuh Ye Yuan. Swash! Rambut Ye Yuan tiba-tiba berdiri, semua rambutnya berdiri. Pada saat yang sama, Ye Yuan memutar tubuh Dharma Naga Langit dengan hirup pikuk. Aura naga yang mengerikan menyebar. Jejak energi itu mengaktifkan garis keturunan ras naga di seluruh tubuh Ye Yuan sekaligus. Ye Yuan mengatupkan giginya dengan erat, seluruh tubuhnya kesakitan. Dalam 300 tahun, dia telah lama mengolah tubuh berdagingnya ke transformasi ketiga puncak. Tetapi transformasi keempat ini, dia tidak dapat menemukan ambang batas dari awal hingga akhir. Hari ini, dia berencana untuk meminjam kekuatan Dao Surgawi ini dan menerobos belenggu dalam satu pukulan. Bab 1674 banding 1674 Energi di ular listrik itu terkikis sedikit demi sedikit. Tubuh Ye Yuan menyerap energi sedikit demi sedikit. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, seluruh tubuh Ye Yuan memancarkan cahaya yang menyelaukan. Gemuruh Tubuh emas Ye Yuan menjadi sangat cerah, menerangi ruang kabut alam suram yang mirip dengan siang hari. Transformasi keempat sembilan transformasi tubuh emas akhirnya selesai. Tubuh fisik Ye Yuan langsung menembus belenggu. Sekarang, Ye Yuan bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik Rilem Lord hanya berdasarkan tubuh fisiknya. Namun, itu belum berakhir. Ye Yuan yang gila masih melucuti energi dan melemahkan tubuh berdaging. Dia menantang batas kemampuannya. Energi mengamuk mengalir ke tubuh Ye Yuan dengan hirup pikuk. Akhirnya, Ye Yuan tidak bisa menahannya dan melepaskan ular listrik itu. Sementara tubuh berdagingnya langsung menembus ke puncak transformasi keempat tahap awal. Hahaha, hebat. Energi ular listrik ini sangat kuat. Saya hanya menggunakan sedikit, dan itu benar-benar dapat membuat saya menerobos ke transformasi keempat. Petik 2 Setelah menanggung penderitaan, Ye Yuan saat ini merasa bahwa dia dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Perasaan menyegarkan itu membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Dasles tersenyum pahit dan berkata, Kamu benar-benar berhasil, bocah ini. Benar-benar orang aneh. Sekarang, Anda bisa meledakkan Dewa Surga Lapis Ketiga dengan satu pukulan. Petik 2 Puncak transformasi keempat tahap awal, kekuatannya sebanding dengan Dewa Surga Lapis Ketiga. Tapi pembangkit tenaga listrik yang mengolah tubuh fisik hampir bisa menyapu mereka yang memiliki peringkat yang sama. Kekuatan teknik bela diri ras naga Ye Yuan jauh melampaui pembangkit tenaga tubuh berdaging biasa. Meledakan Surga Lapis Ketiga Dewa Surgawi bukanlah hal yang sulit. Bahkan menghadapi Dewa Surga Lapis keempat, dia memiliki kekuatan untuk bertarung juga. Ye Yuan terkekeh dan berkata, Setelah menerobos waktu ini, jiwa naga atavismu terbangun lagi. Sekarang, kekuatan tempur tubuhku yang berdaging akhirnya bisa digunakan. Petik 2 Teknik bela diri ras naga Ye Yuan dikuasai melalui studi ekstensif. Kekuatan tempurnya segera melonjak lebih dari satu level. MN. Ye Yuan, lihat tubuh emasmu. Tampaknya ada beberapa pola mendalam tambahan. Dasles tiba-tiba berkata. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, menundukkan kepalanya dan melihat tubuh fisiknya. Di bawah energi mengamuk ular listrik, tubuh Ye Yuan sudah lama hancur berantakan. Ye Yuan terkejut menemukan bahwa memang ada beberapa pola mendalam berwarna biru di tubuh fisiknya. Pola biru yang dalam ini bertatahkan di tubuh emasnya. Jika tidak melihat lebih dekat, orang benar-benar tidak tahu. Ini, apa-apaan ini? Ye Yuan berkata dengan heran. Dasles menggelengkan kepalanya dan juga bingung saat dia berkata, sembilan transformasi tubuh emas tidak akan membuat pola seperti ini muncul. Saya juga tidak tahu. Namun, warna pola ini sangat mirip dengan ular listrik itu. Mungkinkah, di dalam energi yang kamu serap barusan, beberapa atribut di dalam ular listrik terserap? Saat Ye Yuan mendengar, kulit kepalanya tidak bisa menahan kesemutan. Ular listrik ini tidak diragukan lagi sangat kuat. Bahkan jika ditemui oleh pembangkit tenaga dewa surgawi, mereka kemungkinan akan berubah menjadi abu secara instan juga. Sekarang, memasukkannya ke tubuhnya, tidak tahu apakah itu berkah atau bencana. Lupakan saja, jangan pedulikan itu. Ini berkah jika bukan malapetaka. Jika itu bencana, itu tidak bisa dihindari. Saat dia berkata, Ye Yuan menarik cahaya kemasan di tubuhnya dan mengeluarkan jubah biru dari cincin penyimpanannya untuk dipakai, dan terus bergerak maju. Tidak tahu berapa lama dia berjalan, tiba-tiba menjadi cerah di depan Ye Yuan. Di saat yang sama, tekanan pada tubuhnya tiba-tiba meningkat lagi. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Kontrol Ye Yuan atas gunung laser Heavenspun saat ini hanya terbatas pada tingkat keempat. Semakin jauh ke atas gunung Heavenspun ini, semakin kuat tekanan Dao Surgawi. Sekarang, itu sudah mencapai batas gunung laser Heavenspun. Melangkah lebih jauh akan menjadi area yang tidak diketahui Ye Yuan. Bahkan jika dia memiliki gunung Heavenspun kecil, dia masih akan dihancurkan menjadi pasta daging oleh Dao Surgawi. Namun, Ye Yuan tidak berniat untuk kembali. Dia merasakan energi spiritual di sekitarnya dan segera, perasaan senang hati dan menyegarkan pikiran ditransmisikan. Energi spiritual yang sangat kuat. Menerobos sini adalah yang paling cocok, kata Ye Yuan sambil menyeringai. Mulai bekerja sekaligus, Ye Yuan tidak ragu-ragu, langsung duduk bersilah, dan mulai mencerna pemahaman yang dia miliki di sepanjang jalan 10 mil ini sedikit demi sedikit. Kerangka kerja metode kultivasi tingkat keempat Chaos Heavenspun Cannon sudah dibangun. Sekarang, itu hanya masalah memahaminya secara menyeluruh. Ketika metode kultivasi tingkat keempat benar-benar terbentuk, dia bisa menembus belenggu dalam satu gerakan, menerobos ke alam tingkat keempat. Ye Yuan menutup matanya dan bermeditasi, benar-benar mengisolasi dunia luar. Aetherway tidak ada yang berani menyerang di dalam gunung Heavenspun. Dia tidak khawatir bahwa seseorang akan mengambil kesempatan untuk memberikan pukulan saat dia bermeditasi. Suatu hari, dua hari, sepuluh hari, lima belas hari. Dalam sekejap, setengah bulan telah berlalu. Tiba-tiba, badai datang entah dari mana. Angin terbentuk di bawah kaki Ye Yuan, secara bertahap membentuk pusaran energi spiritual. Kemudian, pusaran itu menjadi lebih besar dan lebih besar, keributan itu menjadi semakin mengerikan. Gemuruh. Aura mengejutkan melonjak ke langit. Tubuh Ye Yuan memancarkan sinar lampu listrik. Energi spiritual di atas 10 mil mendekat ke tempat Ye Yuan dengan hirup ikuk. Di sekeliling, pembangkit tenaga dewa surgawi yang saat ini sedang bermeditasi dengan mata tertutup tiba-tiba dikejutkan oleh gelombang aura yang kuat ini. Apa yang sedang terjadi? Ada yang menerobos. Petik dua. Siapa yang menerobos? Keributan ini juga terlalu menakutkan, kan? Petik dua. Of. Apakah penglihatan saya gagal? Itu. Itu adalah seniman bela diri alam dewa asal. Dia. Dia menerobos ke alam dewa surgawi. Petik dua. Ini benar-benar alam dewa asal. Ya dewa, dari mana datangnya alam dewa asal. Petik dua. Di atas 10 mil, kelompok pembangkit tenaga dewa surgawi meledak menjadi keributan total. Gunung Heavenspan sangat tenang, tenang sampai bahkan melempar batu tidak bisa menimbulkan sedikitpun gelombang. Karena tidak ada yang berani bersikap kejam di sini. Tapi sekarang, situasinya benar-benar meledak. Keributan Yeyuan menerobos terlalu besar, mengganggu semua pembangkit tenaga dewa surgawi, menyebabkan mereka tidak dapat duduk dengan tenang dan bermeditasi sama sekali. Tingkat Dao surgawi ini benar-benar dilemparkan ke dalam kekacauan oleh Yeyuan. Saat itu, ketika Yeyuan keluar dari menara bela diri, keributan yang ditimbulkan sudah cukup besar. Tapi dibandingkan dengan kali ini, itu sangat berarti jika dibandingkan. Orang harus tahu, Gunung Heavenspan adalah sumber dari dunia surga. Energi spiritualnya juga yang paling banyak di seluruh dunia surga. Energi spiritual di sini hampir lebih dari seratus kali lipat dari kota kekaisaran langit surgawi. Saat itu, ketika Yeyuan memahami Chaos Heavenspan Canon, surga memberikan berkah. Energi spiritual dari Gunung Heavenspan meroket beberapa kali. Sampai sekarang, itu masih belum hilang sepenuhnya. Energi spiritual Gunung Heavenspan bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Selanjutnya, tempat ini adalah wilayah dewa surgawi. Energi spiritual jauh lebih banyak dibandingkan dengan wilayah para raja surgawi untuk memulai. Di bawah lingkungan seperti itu, Yeyuan masih menyebabkan pengaruh yang mengerikan. Bisa dilihat betapa menakjubkan terobosannya kali ini. Apalagi terobosannya berbeda dengan orang biasa. Petir melintas dan guntur bergemuruh. Awan gelap berkumpul di atas kepala. Itu seperti akhir dunia yang telah turun. Seluruh keberadaan Yeyuan dikelilingi oleh awan kabut tebal. Pusat kekuatan dewa surgawi tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Bagaimana mungkin keributan semacam ini yang harus dimiliki oleh seniman bela diri alam dewa asal? Mereka menunjuk dan menunjuk ke Yeyuan, masing-masing dan setiap dari mereka dengan wajah tercengang, sama sekali tidak tahu bagaimana hal semacam ini bisa terjadi. Bahkan jika itu adalah mereka, pembangkit tenaga dewa surgawi menerobos, mereka tidak dapat menimbulkan keributan yang menakutkan. Bab 1675 banding 1675 Saya katakan, teman-teman, apakah menurut Anda orang itu tidak akan lari dari kabut alam, kan? Benar-benar ada kemungkinan, posisinya berada di tepi alam kabut. Lorongnya juga belum terbuka saat ini, jadi tidak mungkin dia datang langsung dari luar. Petik 2 Ya, alam dewa asal, mustahil untuk berlari dengan bersembunyi di antara kita juga. Petik 2 Dari mana jenius ini muncul? Apakah langit dunia langit akan berubah? Alam dewa asal menerobos benar-benar memiliki keributan seperti itu. Petik 2 Bukankah begitu? Biarpun kamu dan aku menerobos, itu juga tidak mungkin menyebabkan keributan sebesar itu. Melihat penampilannya, dia hanya akan menyerah setelah menyerap energi spiritual di atas 10 mil bersih. Petik 2 Kelompok pembangkit tenaga dewa surgawi memandang Yeyuan di dalam badai dan semakin terpukul dengan heran. Terlalu banyak yang tidak diketahui, terlalu banyak misteri, itu membuat mereka merasa sangat gatal, ingin melihat siapa yang menerobos. Dan Laut Surgawi Yeyuan saat ini sedang mengalami perubahan yang mengguncang bumi saat ini. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya dari setiap pori, akhirnya bergabung ke Laut Surgawi. Laut Surgawinya seperti lubang tanpa dasar, tidak dapat diisi apapun yang terjadi. Laut Surgawi Yeyuan sudah lama jenuh. Berbicara secara logis, itu sama sekali tidak dapat menampung lebih banyak esensi surgawi. Namun, pada saat ini, esensi surgawi yang kental di Laut Surgawi mulai perlahan berputar di bawah desakan metode kultivasi tingkat keempat. Revolusi ini seperti batu kilangan, mengompresi dan memadatkan esensi surgawi yang semula seperti pasta sekali lagi. Akibatnya, setelah sejumlah besar energi spiritual dimurnikan oleh Yeyuan, itu bergabung ke dalam pusaran itu. Usaran ini seperti lubang hitam, melahap esensi surgawi yang halus dengan hirup pikuk. Sekarang, di dalam penguasa surgawi Yeyuan, topan kental yang berputar perlahan terbentuk. Dari segi ukuran, siklon kental ini ternyata jauh lebih kecil dari sebelumnya. Tapi ketebalan esensi surgawi seratus kali lebih banyak dari sebelumnya. Bergemuruh. Aura mengerikan dipancarkan keluar dari badai, langsung mencapai cakrawala. Aura Yeyuan melonjak dengan hirup pikuk di dalam badai. Akhirnya, ia menerobos kemacetan alam dewa asal dalam satu pukulan, memasuki tahap keempat di Findao. Kedua mata Yeyuan tiba-tiba terbuka, matanya memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Matanya penuh dengan keterkejutan. Badai mulai meredah secara bertahap. Pusat kekuatan dewa surgawi di luar semua membuka mata lebar-lebar, ingin melihat siapa sebenarnya yang menyebabkan pengaruh yang begitu kuat. Swash. Sama seperti sosok yang samar-samar terlihat, sosok orang itu bergerak, langsung menerobos ke alam kabut. Ketika pembangkit tenaga dewa surgawi yang menunggu dengan penuh semangat melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan untuk melepaskan semburan pelecehan. Anak yang licik, benar-benar lari. F. Asteriscek, anak ini terlalu cerdik. Tergores sampai jantung ayahmu sangat gatal tapi dia benar-benar pergi. P. 2 Kembali untuk ayahmu. Anda sangat tidak bertanggung jawab di sini. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. P. 2 Ini, dia benar-benar melewati alam kabut. Bagaimana caranya dia melakukannya? P. 2 Anak ini terlalu misterius. Ah, aku tidak tahan lagi. Siapa sih itu? P. 2 Saat ini, pembangkit tenaga dewa surgawi ini seperti menonton film yang menegangkan, semua misteri akan terungkap pada detik terakhir. Tetapi ketika film ini diputar sampai semua misteri akan terungkap, listrik tiba-tiba terputus. Emosi gila ini, hanya pihak yang terlibat yang bisa memahaminya. Jika Ye Yuan muncul sekarang, dia pasti akan dipotong-potong oleh pedang oleh pembangkit tenaga dewa surgawi ini. Namun, Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan pembangkit tenaga dewa surgawi itu. Dia tahu bahwa keributannya terlalu besar. Selanjutnya, melewati alam kabut, orang-orang itu pasti akan sangat penasaran. Begitu dia mengungkapkan jati dirinya, akan ada masalah yang tak terhitung jumlahnya. Itu semua adalah pembangkit tenaga dewa surgawi. Bahkan jika sarana Ye Yuan saat ini sangat tangguh, itu juga tidak mungkin menjadi tandingan mereka. Jika seseorang memiliki niat jahat, ingin menemukannya sebagai kelinci percobaan, atau mendambakan harta padanya, itu tidak akan terlalu baik. Adapun hati mereka yang gatal tak tertahankan, Ye Yuan tidak peduli. Masa bodoh. Tentu saja, Ye Yuan sangat ingin pergi karena secara alami ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Karena dia menerobos ke dunia baru, alam yang sama sekali berbeda. Ye Yuan perlu mencari tahu jenis alam apa yang dia lewati. Menciptakan metode kultivasi, semuanya omong kosong. Bagaimana rasanya setelah menerobos, Ye Yuan benar-benar tidak yakin juga. Semuanya membutuhkan dia untuk pergi dan merabah-rabah. Memasuki alam kabut, Ye Yuan menemukan ruang terbuka dan mulai mengintrospeksi tubuhnya sendiri. Di dalam Laut Dewa, siklon kental berputar secara sistematis, seperti sekelompok nebula. Tapi Ye Yuan bisa merasakan bahwa esensi surgawi sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Adapun secara spesifik apa yang berbeda, dia juga tidak tahu. Ukuran esensi surgawi yang kental sekitar 1 per 4 lebih kecil dari sebelumnya. Tapi cadangan total esensi surgawi 100 kali lebih banyak dari sebelumnya. Ye Yuan merasakan topan kental ini sepertinya sangat misterius. Ini semakin menekan esensi surgawi yang kental. Dia jelas menyerap sejumlah besar esensi surgawi, tetapi ukurannya menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Namun, yang mengejutkan Ye Yuan adalah bahwa Laut Surgawi menjadi kecil juga. Orang lain menerobos ke alam Dewa Surgawi, itu mengubah Laut Surgawi menjadi dunia kecil. Di sisi lain, tidak hanya Laut Surgawinya tidak menjadi besar, tetapi malah menyusut. MN, apa ini? Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan siklon kental tampaknya memiliki beberapa pola yang sangat kecil. Pola ini sepertinya agak mirip dengan pola di tubuh Anda. Dasles tiba-tiba berkata. Ye Yuan melihat dengan cermat. Benar-benar begitu. Tapi mempelajarinya untuk waktu yang lama, dia juga tidak tahu apa gunanya pola ini. Apa? Apa wilayahku? Sepertinya, menyebutnya Divine Lord Realm tidak terlalu tepat, kan? Ye Yuan tiba-tiba berkata sambil tersenyum pahit. Dengan menciptakan dunia kecil dan menjadi penguasa dunia, hanya dengan demikian seseorang bisa disebut Dewa Surgawi. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak memiliki dunia kecil dan tentu saja tidak bisa disebut Dewa Surgawi. Dasles juga tampak terdiam saat dia berkata, Jalanmu ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diulang. Tetapi saya dapat merasakan bahwa wilayah Anda kemungkinan besar luar biasa. Mungkin, jalan yang Anda ambil sudah benar dan yang lain. Lupakan saja, sebaiknya Anda menamainya. Petik 2 Ye Yuan memiliki senyum pahit di wajahnya, tiba-tiba merasakan bagaimana dunia mabuk dan dia sendiri yang bangun. Dia memikirkannya dan berkata, Sejak topan terbentuk di Laut Surgawi saya, mengapa tidak menyebutnya Alam Pusaran Dewa? Dasles menganggup ketika dia mendengarnya dan berkata, Realm Fortex Divine, itu tepat. He he, orang tua ini agak menantikan kemana kamu, anak ini, bisa berjalan. Petik 2 Ye Yuan tertawa keras dan berkata, Saya tidak berani mengatakan langkah mana yang bisa saya jalani sampai, tapi saat ini, saya agak gatel untuk mencobanya. Saya ingin mencoba kekuatan dari Alam Pusaran Surgawi ini. Petik 2 Tanpa debu membeku ketika dia mendengar itu dan berkata dengan ketidakpastian, bagaimana cara mencoba. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Bukankah ada target hidup di depan? He he, ayo kembali. Petik 2 Dasles tertegun dan segera menunjukkan senyum penuh pengertian. Ketika sekelompok orang itu melihat Ye Yuan kembali, mereka pasti akan mendapat kejutan besar, bukan? Bab 1676 banding 1676. Jangan lihat lagi, kamu tidak berpikir bahwa dia benar-benar bisa keluar, kan? Petik 2 Di puncak 10 mil, Leng Kiuling agak linglung. Waktu satu bulan ini, dia tidak bisa duduk dengan tenang dan bermeditasi, melihat ke arah alam kabut dari waktu ke waktu. Ketika Zuohan melihat ini, kecemburuannya tidak bisa menahan meledak, berbicara dengan sinis. Leng Kiuling menatapnya dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, mungkin dia benar-benar bisa keluar. Zuohan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi ada pepatah yang disebut bisa dilakukan sekali, dua kali, tapi tidak tiga kali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah sesuatu? Alam dewa asal menerobos ke alam kabut, ini murni pacaran dengan kematian. Petik 2 Leng Kiuling membuka mulutnya tetapi tidak berbicara. Apa yang dikatakan Zuohan masuk akal? Padahal dia tahu kalau Yeyuan sangat misterius dan punya banyak sarana. Tapi alam kabut ini jelas sudah melampaui jangkauan normal. Tidak peduli seberapa hebatnya kemampuan seseorang, itu juga tidak mungkin untuk keluar dari dalam. Leng Kiuling juga tidak tahu kenapa dia bisa seperti ini. Mungkin itu yang meningkatkannya tanpa ragu-ragu sedikitpun. Berbeda dari orang lain yang sengaja memulai percakapan dengannya, Yeyuan murni hanya membantunya. Leng Kiuling tahu bahwa ketika dia mengeluarkan pedang giyok, Yeyuan ragu-ragu selama sepersekian detik itu. Jelas, dia tidak mau menerimanya. Zuohan melirik Leng Kiuling dan berkata, Saudari muda Leng, saya akui bahwa anak ini memiliki beberapa kemampuan, tetapi orang seperti dia akan meniduri diri mereka sendiri sampai mati cepat atau lambat. Pria seperti ini sama sekali tidak layak untuk Anda ingat dengan nostalgia. Petik 2 Tepat pada saat ini, suara acu-ta'acu terdengar, menarik pandangan semua orang. Oh, jadi orang tolol sepertimu layak diingat dengan nostalgia. Petik 2 Hanya untuk melihat Yeyuan perlahan berjalan keluar dari kabut dengan senyum main-main di wajahnya. Kemunculan Yeyuan yang tiba-tiba segera menyebabkan keributan. Apakah penglihatanku gagal? Dia benar-benar keluar hidup-hidup dari alam kabut. Petik 2 Tunggu sebentar, auranya sepertinya berbeda. Ini bukan lagi alam dewa asal lagi. Petik 2 Sungguh, auranya jauh lebih kuat, tapi aku tidak bisa melihat melalui dia. Petik 2 Apa yang dia alami di dalam alam kabut? Mungkinkah di dalam kabut alam, ada pertemuan yang tidak disengaja? Petik 2 Setiap orang memiliki penampilan tidak percaya. Untuk alam dewa asal untuk dapat memasuki gunung Heavenspun, baiklah. Alam dewa asal bisa berjalan ke puncak 10 mil juga bisa dipahami. Tapi, alam dewa asal memasuki kabut alam dan masih bisa keluar, apa ini? Mungkinkah orang ini tidak bisa dibunuh? K. Kamu, bagaimana kamu keluar? Mustahil. Bahkan pembangkit tenaga dewa surgawi tidak bisa keluar dari sana, jadi bagaimana mungkin Anda bisa keluar? Petik 2 Ketika Zhuohan melihat Yeyuan, dia memiliki ekspresi seperti dia telah melihat hantu, tergagap saat berbicara. Bagaimana saya keluar? Tentu saja, itu keluar. Yeyuan berkata sambil tersenyum, itu bukan senyuman. Zhuohan memiliki keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Mengapa hidup orang ini begitu ulet? Yang disebut tanah terlarang, dia berjalan melewatinya semudah tanah datar. Sebenarnya ada orang aneh di dunia ini. Tidak jauh, Leng Kiuling menatap Yeyuan, terkejut, tetapi juga kaget. Dia tidak menyangka bahwa Yeyuan benar-benar keluar dari alam kabut. Pria ini benar-benar keberadaan yang penuh teka-teki. Waktu satu bulan ini, apa yang dia alami di dalam? Yeyuan perlahan berjalan menuju Zhuohan dan berkata sambil menyeringai, masih ingat apa yang saya katakan sebelum saya pergi. Meskipun aura Yeyuan meroket secara signifikan, dengan kekuatan surgawi-surgawi yang kesembilan, dia secara alami tidak akan takut pada Yeyuan. Mengingat kata-kata sebelum Yeyuan pergi, dia tersenyum dingin dan berkata, tempat ini adalah Gunung Heavenspun. Bahkan jika saya tidak berani menyerang Anda, mungkinkah Anda berani mendekati saya? Petik 2 Yeyuan terkekeh saat dia melihat Zhuohan dan berkata, kalau begitu. Mari kita coba. Selesai berbicara, Yeyuan tiba-tiba membanting tinju, langsung menyerang wajah Zhuohan. Zhuohan sama sekali tidak menyangka bahwa Yeyuan benar-benar berani menyerang. Karena lengah, dia dikirim terbang dengan satu pukulan. Seseorang tidak boleh memukul wajah saat memukul orang. Tapi pukulan Yeyuan ini ditujukan ke wajah, memukul sampai wajahnya penuh darah. Zhuohan terhuyung-huyung berdiri, seluruh orangnya linglung dan bingung, bahkan tidak dapat membedakan arah. S sangat kuat. Pukulan biasa benar-benar melanggar perlindungan esensi surgawi Zhuohan. Leng Qiuling berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Yeyuan sendiri juga melihat tinjunya, kejutan menyenangkan di seluruh wajahnya. Kekuatan pukulan ini agak melebihi imajinasinya. Pukulan ini sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan tubuh yang berdaging. Itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan esensi surgawi. Dia menemukan bahwa esensi surgawi tampaknya sama sekali berbeda dari sebelumnya. Meskipun pukulannya tidak memiliki kekuatan dunia, dia bisa merasakan bahwa ada jenis kekuatan lain yang terkandung di dalamnya, meningkatkan kekuatan gerakannya. Yeyuan tidak tahu apa nama kekuatan ini, tapi dia yakin itu sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan dunia. Tidak? Tunggu, itu harus di atas standar daripada di bawahnya. Zhuohan menggelengkan kepalanya dengan keras sebelum hampir berhasil kembali ke akal sehatnya. Dia menatap Yeyuan dan terbakar amarah. Kamu, kamu benar-benar berani bergerak. Aku, aku akan membunuhmu. Petik 2 Zhuohan begitu tua, ini masih pertama kalinya dia begitu malu, untuk benar-benar dipukul oleh bocah nakal yang baru saja menerobos ke alam dewa surgawi. Dia saat ini sudah kehilangan akal karena marah dan benar-benar lupa bahwa dia berada di gunung Heavenspun. Aura surgawi dewa ke-9 berlapis tiba-tiba dilepaskan. Gelombang esensi surgawi yang menakutkan itu memberi orang perasaan palpitasi. Kekuatan Zhuohan ini memang bukan hanya untuk pertunjukan. Yeyuan memandang Zhuohan dengan senyuman yang bukan senyuman, sepertinya tidak khawatir sama sekali. Tiba-tiba, aura menakutkan datang dari atas langit. Awan gelap hampir terbentuk dalam sekejap. Aura menakutkan langsung membayangi aura Zhuohan. Zhuohan tiba-tiba bergidik, aroma kematian langsung mencengkeram tenggorokannya, membuatnya tidak bisa bernapas. Tanpa berpikir panjang, Zhuohan menghilangkan esensi surgawi dan pulih ke keadaan normalnya. Baru setelah itu awan gelap di langit menenangkan itu dan menghilang. Meskipun awan gelap menghilang, punggung Zhuohan sudah basah kuyup oleh keringat. Baru sekarang dia tiba-tiba dan sepenuhnya sadar, ini di gunung Heavenspun. Selama seseorang berani bergerak, itu akan memicu hukuman surgawi. Untungnya, dia tidak menyerang sekarang. Kalau tidak, dia pasti sudah berubah menjadi abu sekarang. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya gemetar, menatap Yeyuan dengan tidak percaya. Mengapa orang ini baik-baik saja? Bukan hanya dia, semua orang menggunakan ekspresi ngeri untuk melihat Yeyuan. Meskipun momentum Yeyuan jauh dari Zhuohan, dia memang menggunakan esensi surgawi dan kekuatan hukum. Mengapa hukuman surgawi tidak turun? Apakah kamu tidak akan membunuhku? Aku berdiri di sini, ayo. Yeyuan memandang Zhuohan dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata. Ekspresi Zhuohan sangat jelek. Saat ini, di matanya, Yeyuan adalah monster yang keluar masuk. Jika kamu tidak datang, maka aku akan pergi. Pukulan itu sebelumnya belum dilakukan untuk kepuasan saya. Petik 2. Yeyuan perlahan menekan Zhuohan. Zhuohan benar-benar ketakutan kali ini. Dia berulang kali mundur, ekspresi panik saat dia berkata, J jangan datang. Anda tidak datang. Mengapa? Mengapa itu tidak membawa hukuman surgawi saat Anda menyerang? Petik 2. Gemuruh. Yeyuan tidak bisa repot-repot menjelaskan kepadanya sama sekali. Sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri, dan kemudian dia melayangkan pukulan lagi ke wajah Zhuohan. Bab 1677 banding 1677. Ranah Yeyuan saat ini kurang lebih sama dengan Dewa Surgawi Lapis Pertama. Secara logis, tinju Yeyuan tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata pada Zhuohan. Tapi setiap pukulannya adalah tinju ke daging, memukul wajah Zhuohan dengan brutal. Esensi surgawi pelindung Zhuohan tidak bisa memblokir tinju Yeyuan sama sekali. Dengan beberapa kepalan tangan, seluruh tubuh Zhuohan dipukul sampai pusing, tidak bisa membedakan utara, selatan, timur, barat sama sekali. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, yaitu lari. J jangan pukul lagi. Semuanya menjadi gelap di depan mata Zhuohan, mata terus berputar ke belakang, berteriak saat dia berlari dengan liar. Penampilan itu sangat lucu sampai ekstrim. Di Gunung Heavenspun yang besar, kedua orang itu dapat digambarkan sebagai, Anda dikejar, saya melarikan diri. Petik 1 Kecuali, Dewa Surga Lapis Pertama mengejar Dewa Surga Lapis ke-9 dan mengalahkan yang terakhir, gambar ini terlalu berdampak serius. Namun, seseorang tidak bisa terbang di Gunung Heavenspun. Yeyuan bahkan tahu kemampuan magis spasial, berjalan seolah-olah di atas sayap. Tidak peduli bagaimana Zhuohan berlari, dia bisa mengejar dalam beberapa langkah, lalu dengan tegas memberinya pukulan. Di sampingnya, semua orang tercengang. Orang ini juga terlalu kuat, kan? Intinya adalah mengapa dia tidak memicu hukuman surgawi. Anak ini terlalu misterius. Sepanjang jalan, dia merusak pemahaman kita. Petik 2 Cek-cek, Zhuohan menderita kerugian besar kali ini. Surga yang ditinggikan Dewa Surgawi berlapis 9 hanya bisa dikalahkan dan tidak melawan, itu benar-benar menyedihkan sampai mati. Petik 2 Semua saudara magang junior Zhuohan tidak berani melangkah maju. Mereka juga tidak berani bergerak dan hanya bisa menyaksikan Zhuohan dipukuli tanpa daya. Akhirnya, Zhuohan tidak tahan lagi dan berteriak sambil menangis, Saya mohon, jangan pukul lagi. Terus pukul dan aku akan cacat. Selama Anda tidak memukul lagi, saya akan menyetujui apapun yang Anda ingin saya lakukan. Petik 2 Benar saja, Ye Yuan berhenti dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, ada yang benar-benar berjalan. Iya, apapun itu. Selama kamu berhenti menyerang. Petik 2 Zhuohan benar-benar ketakutan. Ini hanyalah penyiksaan tanpa akhir. Orang di depannya ini hanyalah iblis. Zhuohan tiba-tiba merasa bahwa di Gunung Heavenspan ini, Ye Yuan tidak terkalahkan. Berbagai pembatasan Gunung Heavenspan pada senyuman bela diri biasa sama sekali tidak berpengaruh padanya. Anda tidak bisa menyerang, tapi dia bisa. Anda tidak bisa memasuki alam kabut, dia bisa. Di dunia ini, apakah masih ada hal yang tidak masuk akal? Surga yang bermartabat dan berlapis 9, Dewa Surgawi, ditempatkan di luar, itu adalah pembangkit tenaga listrik suatu wilayah. Sekarang, dia benar-benar dipukuli oleh orang yang baru saja menerobos ke alam Dewa Surgawi sampai penampilannya tidak dapat dikenali, siapa yang akan saya tuju dan temukan untuk mencari alasan. Ye Yuan menganggup dan berkata, Baiklah. Saya akan mengatakan dua hal, dan selama Anda bisa mencapainya, tidak menyerang Anda bisa dilakukan. Petik 2 Anda berkata, Anda berkata, Anda mengatakan apa saja dan saya akan setuju. Zhuohan bahkan tidak berpikir dan langsung berkata. Dia tidak bodoh dan secara alami tahu bahwa Ye Yuan akan menuntut harga selangit. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan. Menghadapi lawan yang tak terkalahkan, selain menyerah, pilihan lain apa yang Anda miliki. Ye Yuan berkata dengan dingin, pertama, minta maaf kepada Nona Leng dan bersumpah untuk tidak mengganggunya lagi di masa depan. Otak Zhuohan baru saja kembali ke akal sehatnya. Mendengar ini, ekspresinya tidak bisa membantu berubah dan dia menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata dengan marah, Ye Yuan, kamu. Kamu tercelah. Ye Yuan juga tidak marah, mengangkat tinjunya sambil tersenyum. Zhuohan tidak bisa menahan tersedak dan menggertakkan giginya karena kebencian saat dia berkata, Baik, aku berjanji padamu. Dalam pandangan Zhuohan, Ye Yuan pasti ingin bersetelah seseorang keluar dari Liga, menggunakan metode semacam ini untuk memaksanya berhenti. Sebenarnya, Ye Yuan benar-benar tidak memiliki pemikiran yang salah terhadap Leng Kiuling. Itu semua angan-angan Zhuohan sendiri. Tapi Ye Yuan juga tidak akan menjelaskannya. Bagaimanapun, di depan banyak orang, wajah seorang wanita masih sangat penting. Membiarkan semua orang salah paham sedikit tidak penting baginya. Leng Kiuling memandang Ye Yuan dengan agak terkejut, tidak menyangka bahwa permintaan pertama Ye Yuan sebenarnya demi dirinya. Sejujurnya, dia benar-benar kesal dengan Zhuohan yang seperti permentongkat ini secara maksimal. Namun, dia tidak bisa melepaskannya apapun yang terjadi. Kedua tetua keluarga sangat optimis dengan interaksi di antara mereka. Sekarang, bisa menyelesaikan masalah ini untuk selamanya, tentu saja itu hal yang baik baginya. Berpikir sampai saat ini, dia agak tersentuh oleh Ye Yuan di dalam hatinya. Itu hanya untuk melihat Zhuohan datang sebelum Leng Kiuling dengan enggan. Menggunakan tatapan yang sangat kesal untuk melihatnya, dia membuka mulutnya, tapi tidak bisa mengatakan apapun. Semua orang mengatakan bahwa semakin wanita tidak bisa didekati, semakin tergoda pria. Menaklukkan keindahan gunung es seperti ini adalah rasa pencapaian yang sangat memuaskan bagi Zhuohan. Dia juga percaya bahwa dengan mengandalkan bakatnya, dia bisa mencairkan gunung es ini suatu hari nanti. Tapi sekarang, karena satu sumpah, semua usahanya lenyap seperti gelembung sabun. Apa, Anda masih memiliki kesempatan untuk menarik kembali kata-kata Anda sekarang? Petik 2 Ye Yuan menatap Zhuohan sambil menyeringai dan mengangkat tinjunya lagi. Zhuohan sudah ketakutan oleh Ye Yuan. Dia mengertakkan gigi, membungku pada Leng Kiuling, dan berkata, kakak muda Leng, di masa lalu, semua itu salahku. Aku seharusnya tidak mengganggu kamu. Aku, Zhuohan, bersumpah atas nama Dao Surgawi, untuk sama sekali tidak mengganggumu lagi di masa depan. Jika saya melanggar sumpah ini, saya akan mati dengan kematian yang mengerikan. Petik 2 Zhuohan membenci Ye Yuan di dalam hatinya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah memikirkannya, setelah meninggalkan gunung Heavenspan, dia harus memikirkan cara untuk membunuh Ye Yuan. Permusuhan ini harus dibalas. Mendengar sumpah Zhuohan, Leng Kiuling juga merasa seperti terbebas dari beban yang berat. Dia menoleh ke Ye Yuan dan berkata dengan dingin, terima kasih. Meskipun nadanya sangat acu-ta'acu, Ye Yuan bisa merasakan ketulusan dan tersenyum sekaligus, berkata, masalah kecil, Nona Leng tidak perlu memikirkannya. Petik 2 Percakapan kedua orang ini tampak sangat sederhana, tetapi sangat sinis di telinga orang lain. Zhuohan berkata bahwa dia tidak akan mengganggu Leng Kiuling lagi, tetapi Leng Kiuling mengucapkan terima kasih kepada Ye Yuan. Pukulan ini benar-benar dipukul dengan keras. Seberapa merugikan dia terhadap Zhuohan untuk mengatakan kata-kata semacam ini di depan umum. Ekspresi Zhuohan bahkan lebih jelek daripada makan lalat. Uh, tentu saja, wajahnya saat ini seperti kepala babi, orang lain juga tidak tahu. Banyak orang diam-diam mencibir, pemandangan itu sangat memalukan selama beberapa waktu. Disposisi Leng Kiuling dingin, kecerdasan emosionalnya jelas berada di sisi yang rendah. Dia masih belum merasa ada yang salah dengan kata-katanya. Tapi melihat semua orang tertawa, dia agak bingung. Zhuohan sendiri tidak tahan lagi. Beralih ke Ye Yuan, dia berkata, saya sudah melakukan kondisi pertama, jadi nyatakan yang kedua. Ye Yuan berkata dengan dingin, serahkan semua cincin penyimpanan pada Anda dan saudara-saudara magang junior Anda. Ketika Zhuohan mendengar, dia langsung ingin mengaum. Tapi melihat Ye Yuan mengangkat tinjunya, dada yang penuh amarah itu segera gagal. T. Anggap dirimu kejam. Zhuohan marah sampai dia akan meledak, tapi tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Yuan sama sekali. Selain menyerah, apa lagi yang bisa dia lakukan? Zhuohan berpaling ke kelompok junior bersaudara dan berkata dengan kesal, serahkan semua cincin penyimpanan di tubuhmu. Petik 1. Selesai berbicara, dia sendiri mengeluarkan banyak cincin penyimpanan. Setelah menghapus jejak, dia melemparkannya ke Ye Yuan sama sekali. Ye Yuan memandang Zhuohan dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, semua bersumpah atas sumpah dao surgawi, jangan berpikir untuk merokok. Zhuohan tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan hanya bisa mengeluarkan cincin penyimpanan lain dari tubuhnya. Jelas, hal-hal di dalam cincin penyimpanan ini sangat penting baginya. Dia menatap Ye Yuan dengan kejam, ingin mengatakan beberapa kata keras, tetapi ketika kata-kata itu mencapai ujung lidahnya, dia memaksanya kembali. Mengatakan kata-kata keras saat ini adalah murni mencari masalah. Bab 1678 banding 1678. Ye Yuan mengumpulkan lebih dari 100 cincin penyimpanan dan membuat masing-masing dari mereka bersumpah atas sumpah dao surgawi sebelum dia bersedia untuk membatalkan masalah ini. Tidak perlu memeriksa untuk mencari tahu. Ratusan cincin penyimpanan ini jelas merupakan kekayaan yang besar. Orang-orang ini semua berasal dari ibu kota kekaisaran, mereka tidak lusuh seperti orang-orang jenius di kota-kota kekaisaran. Menerobos ke alam vortex divine, pengeluaran Ye Yuan akan meningkat. Dia tentu saja tidak keberatan memiliki uang yang banyak. Menyingkirkan cincin penyimpanan, Ye Yuan berkata kepada Zhuohan sambil tersenyum, kalian semua terus memahami dao surgawi. Saya tidak akan mengganggu lagi. Jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan pergi. Elkiri begitu saja, setiap orang memiliki ekspresi tertegun. Gunung Heavenspan bukanlah tempat yang bisa didatangi dan kapanpun mereka suka. Setiap kali mereka datang ke Gunung Heavenspan, tubuh seniman bela diri akan membawa cukup banyak aura surgawi dao. Hanya dengan memurnikan semua aura dao surgawi ini seseorang bisa masuk sekali lagi. Bagi para jenius seperti Leng Kiuling dan Zhuohan, mereka hanya menggunakan waktu sekitar 100 tahun dan bisa mencerna semua dao surgawi ini. Tetapi bagi seniman bela diri dengan bakat yang sangat lemah, mereka perlu menghabiskan ribuan, bahkan puluhan ribu tahun sebelum mereka dapat mencerna dao surgawi ini. Oleh karena itu, datang ke Gunung Heavenspan setiap kali adalah kesempatan yang sangat berharga bagi seniman bela diri. Mereka semua sangat menyukainya. Melihat niat Ye Yuan saat ini, dia benar-benar akan pergi lebih awal. Tujuan Ye Yuan untuk datang ke Gunung Heavenspan sudah tercapai. Dia sudah tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Menciptakan metode budidaya tingkat keempat, sebelum Ye Yuan menerobos ke tingkat kelima, tidak akan ada banyak hambatan. Tidak ada yang tidak bisa dipecahkan dengan pil obat. Selain itu, dengan Gunung Heavenspan kecil di atasnya, jika bukan karena menghadapi kemacetan besar kali ini, dia tidak perlu datang ke Gunung Heavenspan. Membawa Gunung Heavenspan padanya adalah hal yang luar biasa. Melihat pandangan belakang Ye Yuan yang pergi, Leng Kiuling benar-benar memunculkan rasa melankolis di hatinya. Dia terkejut dengan perasaannya. Dia sebenarnya memiliki perasaan tidak mau berpisah dengan seorang pria. Ini, tidak boleh. Tapi Leng Kiuling pada dasarnya acuh-ta'acuh dan menahan pikirannya dengan sangat cepat, dan mulai memahami Dao Surgawi. Dia datang ke Gunung Surga kali ini untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi dalam satu pukulan. Saat ini, dia sudah membuang banyak waktu. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ye Yuan datang ke lereng gunung dan menemukan Ning Tianping yang saat ini memahami Dao Surgawi dan langsung memotongnya. Ketika Ning Tianping melihat Ye Yuan, matanya langsung berbinar dan dia berkata dengan heran, Ye Yuan, kamu. Kamu menerobos. Ning Tianping diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia tidak begitu mengerti, dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak bisa melihat kedalaman Ye Yuan. Dia baru tahu bahwa aura Ye Yuan meroket baru-baru ini. Dia pasti berhasil menembus ke alam Dewa Surgawi dengan nyenyak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, perjalanan ini tidak sia-sia. Ayo, turun gunung. Petik 2. Ning Tianping juga tidak ragu-ragu dan menganggukkan kepalanya dan berkata, pergi. Namun, Molly Fei marah dan berkata dengan cemberut, kesempatan untuk datang ke Gunung Heaven Span sulit didapat, jadi bagaimana kamu bisa menyerah di tengah jalan. Ye Yuan melirik Ning Tianping dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ning Tianping tersenyum dan berkata, Tuan, Anda masih belum cukup memahami yang mulia. Sekarang dia berhasil menembus ke peringkat 4, murid yang menerobos ke alam Dewa Surgawi ini juga ada di sekitar sudut. Saya tidak perlu membuang waktu sama sekali di Gunung Heaven Span. Petik 2. Molly Fei tercengang dan penuh kebingungan. Ning Tianping melanjutkan dan berkata, Guru tidak sadar, tetapi yang mulia bahkan adalah Dewa Alkimia bintang 4. Molly Fei berpikir bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan yang luar biasa. Setelah mendengarnya, dia berkata dengan nada meremehkan, Dewa Alkimia bintang 4, kamu dapat dengan mudah menemukan banyak sekali di dunia ini. Memang benar dia mengesankan, tetapi kesannya juga tidak bisa ditransfer ke Anda. Dewa Alkimia bintang 4 dapat memastikan bahwa Anda menerobos ke alam Dewa Surgawi. Alam Dewa Surgawi ini juga terlalu tidak berguna. Petik 2. Ning Tianping tidak bisa berkata-kata. Dia juga tahu bahwa tidak melihat standar Alkimia Dao Ye Yuan dengan mata kepala sendiri, sangat sulit bagi orang normal untuk mempercayainya. Ning Tianping hanya terkekeh dan mengirimkan suaranya ke Molly Fei yang berada di dalam cincin kekosongan roh. Tuan, Anda akan tahu betapa menakutkan standar Alkimia Dao yang mulia di masa depan. Mungkin, dia akan menjadi leluhur pengobatan kedua. Petik 2. Molly Fei di dalam cincin kekosongan roh bergetar di sekujur tubuhnya, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Penilaian Ning Tianping agak terlalu tinggi, bukan? Namun, jika kekuatan Alkimia Ye Yuan benar-benar bisa menyaingi leluhur obat, maka membantu Ning Tianping untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi secara alami tidak sulit. Sementara Molly Fei Linglung, Ning Tianping sudah turun gunung bersama Ye Yuan. Di bagian bawah setiap tingkat Gunung Heavenspun, akan ada sebuah lorong. Selama seseorang memasuki lorong itu, mereka akan bisa keluar dari Gunung Heavenspun. Kedua orang itu melewati lorong dan kembali ke dunia surga. Ye Yuan tidak terburu-buru untuk pergi tetapi kembali ke kota Southwood. Dengan alasan dan kebaikan, dia harus mengucapkan selamat tinggal pada pemabuk tua itu. Ketika pemabuk tua melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan keterkejutan. Kamu, kamu benar-benar kembali dengan selamat. Tidak? Tunggu, kamu bahkan berhasil menerobos. Tapi mengapa? Apakah saya benar-benar memiliki perasaan tidak dapat melihat melalui situasi Anda yang sebenarnya? Petik 2. Melihat Ye Yuan lagi, pemabuk tua itu menemukan bahwa perubahan monumental terjadi pada tubuh Ye Yuan. Transformasi semacam ini sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tapi tanpa ragu, Ye Yuan berhasil menembus peringkat 4. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Dasles sangat memikirkan Ye Yuan. Memasuki Gunung Heavenspun dengan kekuatan alam dewa asal, tidak hanya dia keluar tanpa cedera, dia bahkan menerobos belenggu. Hanya berdasarkan ini, bukan itu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, metode kultivasi junior sedikit spesial. Jadi ini terlihat seperti di dalam awan dan kabut. Petik 2. Ekspresi pemabuk tua itu berubah dan dia berkata dengan heran, karena Anda memperoleh warisan Lord Immortal Groove, Anda sebenarnya tidak mengembangkan metode budidayanya. Pemabuk tua itu mengerti Immortal Groove dengan sangat baik. Meskipun Immortal Groove sangat tangguh, metode budidayanya tidak mungkin membiarkan Ye Yuan memberinya perasaan seperti ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, junior ini tidak mengembangkan metode budidaya senior Immortal Groove. Petik 2. Ekspresi pemabuk tua itu berubah, sangat terkejut di hati mereka. Seseorang harus tahu, metode budidaya Heavenly Empyrean Immortal Groove adalah metode budidaya puncak dunia surga. Selama seseorang dibudidayakan dalam urutan yang benar, lupakan alam surgawi Empyrean, bahkan puncak kaisar surgawi sama sekali tidak menjadi masalah. Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak berkultivasi. Lalu dari mana asal metode kultivasinya? Dasles juga muncul dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu menebak di sana sini lagi. Metode budidaya ini dibuat oleh Ye Yuan. Dia mengalami kemacetan, jadi itu sebabnya dia datang ke gunung Heavenspun untuk mencari peluang untuk menerobos. Sekarang setelah dia berhasil menerobos, secara alami tidak perlu tinggal juga. Pemabuk tua, tunggu saja dengan santai. Tentang dendam Immortal Groove, Ye Yuan akan membantunya untuk membalasnya tidak lama lagi. Petik 2. Seluruh tubuh pemabuk tua gemetar, dengan gelombang besar muncul di hatinya. Untuk Dasles berani mengatakan ini, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan penuh pada Ye Yuan. Melihatnya sekarang, anak di depannya ini benar-benar tidak sesederhana yang dia bayangkan. Setelah keheranan, pemabuk tua itu menatap Ye Yuan sekilas dan berkata, Baiklah, orang tua ini akan menunggu kabar baikmu. Jika Anda dapat membantu Lord Immortal Groove membalas dendam, orang tua ini akan melayani Anda sepanjang hidup Anda dengan bekerja keras dan bekerja keras untuk Anda seumur hidup. Petik 2. Ye Yuan buru-buru berkata, Senior mabuk terlalu serius, Kaisar Langit Jiu Sang, aku juga memiliki permusuhan yang besar. Bahkan jika bukan demi Senior Immortal Groove, aku juga tidak akan membiarkannya pergi. Petik 2. Dasles dimarahi sambil tertawa, kamu orang tua, kamu benar-benar menganggap dirimu sendiri penting. Prestasi masa depan anak ini jauh dari apa yang dapat Anda bayangkan. Jiu Sang hanyalah salah satu batu loncatannya. Petik 2. Bab 1679 elemen kekacauan formasi perangkap Dewa Air Mendalam. Setelah kedua orang itu keluar dari batas kota Southwood, mereka langsung memasuki Aula Ekstrim Ungu dan melaju seperti angin menuju jalan masuk. Setelah beberapa hari, Purple Extreme Hall tiba di sebuah ngarai. Tiba-tiba, Aula Ekstrim Ungu tampaknya telah terjebak dalam rawa dan sebenarnya tidak dapat maju satu inci pun lebih jauh. Yang mulia, apa yang terjadi? Ning Tianping berkata dengan heran. Alice Ye Yuan berkerut dan dia berkata, sepertinya ada beberapa ekor kecil yang tidak dibersihkan dan datang untuk mencari pelecehan lagi. Ayo, keluar dan lihat. Petik 2. Suosh, suosh, suosh. Saat kedua orang itu baru saja mengungkapkan sosok mereka, lebih dari selusin anak panah tajam menembus udara dan terjalin membentuk jaringan panah yang padat. Ekspresi Ning Tianping berubah dan dia berteriak, hati-hati, yang mulia. Biasanya, mereka secara alami dapat menghindari panah tajam ini. Tapi saat ini, mereka juga terjebak dalam rawa, sosok mereka sangat dibatasi. Ye Yuan menemukan bahwa bahkan hukum spasialnya sebenarnya tidak dapat bekerja dengan baik. Jelas, mereka terjebak dalam formasi susunan yang kuat. Yang fatal adalah setelah panah tajam ini memasuki formasi arai, mereka tidak akan melambat seperti orang yang terjebak, tetapi mereka malah mempercepat. Waktunya dipahami dengan sempurna, bahkan tidak memberikan kesempatan untuk memasuki Purple Extreme Hole sekali lagi. Pada saat kritis, Ye Yuan tiba-tiba mengeluarkan raungan keras. Cahaya kemasan meledak di tubuhnya, pola biru samar tampaknya hidup kembali, berkeliaran di tubuh Ye Yuan. Pada saat ini, Ye Yuan merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Raungan naga yang marah melonjak langsung ke langit. Suara dewa naga yang sudah lama tidak terlihat. Di sampingnya, Ning Tianping melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Yang Mulia sebenarnya masih memiliki kartu truf seperti itu. Gelombang suara yang mengerikan menyebar. Selusin anak panah tajam itu langsung hancur berkeping-keping. Mengenai kekuatan suara dewa naga, Ye Yuan juga tidak menyangka itu akan menjadi sangat kuat. Panah itu jelas dibuat secara khusus dan sudah menjadi artefak dewa langit puncak dengan kualitas yang sangat keras. Selanjutnya, formasi arai dipesona pada panah. Mereka bisa melintasi dengan bebas dan tidak terpengaruh oleh formasi besar ini. Ye Yuan awalnya hanya ingin mengubah lintasan panah melalui suara dewa naga. Dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar langsung hancur. Sebuah raungan menghancurkan artefak dewa langit. Seberapa kuat kekuatan dewa suara naga ini. Ye Yuan sangat gembira di dalam hatinya. Dia tahu itu pasti karena pola biru itu. Menghindari gelombang serangan pembunuhan tertentu ini, Ning Tianping sudah basah oleh keringat di sekujur tubuhnya. Dia tahu bahwa dia sudah mengitari satu putaran di sekitar gerbang neraka dan kembali. Jika bukan karena Ye Yuan, dia sudah akan ditembak ke saringan sekarang. Di luar formasi besar, sekelompok orang muncul di lereng bukit. Siang Yunfei berteriak, Bos He, kamu membual padaku betapa kuatnya wind-breaking arrows kamu setiap hari. Seberapa kuat itu, satu raungan dari itu menyebabkan semua anak panahmu hancur. Semuanya hancur. Saya memberi kalian semua aset saya. Sekarang, Anda memberikan hasil seperti ini untuk membalas saya. petik 2. Mereka berada di luar formasi besar dan tidak bisa merasakan kekuatan suara Dewa Naga Ye Yuan sama sekali. Oleh karena itu, Siang Yunfei merasa bahwa Bos He Wind-breaking arrows ini hanyalah sombong yang terakhir. Listrik tidak memotongnya. Bos dia adalah bandit yang sangat kuat dalam sebuah geng di sekitar Riverloop Capital City. Tentu saja, mereka juga sekelompok bandit terkenal. Mereka datang dan pergi tanpa jejak, seringkali merampok jalan raya beberapa pedagang dan ahli yang lewat. Pembangkit tenaga listrik yang mati di tangan mereka terlalu banyak untuk dihitung. Dikatakan bahwa mereka bahkan telah membunuh di hadapan pembangkit tenaga listrik surgawi berlapis ke-7. Kelompok orang ini, kekuatan mereka bahkan tidak di bawah tiga kekuatan besar. Siang Yunfei memiliki koneksi yang luas. Dia mengerahkan banyak tenaga dan akhirnya menghubungi kelompok bandit ini. Dia menyerahkan semua asetnya kepada bosnya, He Tian Siang, mengundang mereka untuk bergerak untuk mencegat dan membunuh Ye Yuan. Tentu saja, sedikit asetnya, bos dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi ketika Siang Yunfei memberitahu bos He tentang berita bahwa Ye Yuan memiliki Aula Ekstrim Ungu, dia tersentuh. Jenis harta mistik tipe terbang spasial ini, terlebih lagi, setidaknya itu adalah keberadaan harta karun mistik dewa surgawi, tidak mungkin mereka tidak akan dipindahkan. Oleh karena itu, sekelompok orang ini mengikuti di belakang Ye Yuan, tiba di sekitar Gunung Heaven Span, dan menyergap di ngarai ini. Ngarai ini merupakan jalan yang harus dilalui untuk kembali ke River Loop Capital City. Jika Ye Yuan ingin kembali, dia pasti akan pergi dari sini. Sebenarnya kekuatan bos He, kelompok bandit ini, tidak kuat. Apa yang mereka benar-benar kuatkan adalah formasi arai ini dan Wind Breaking Arrow. Formasi arai ini adalah formasi arai empat peringkat Divine Dao Puncak yang kuat. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik Divine Lord Realm tahap akhir terjebak di dalam, akan sangat sulit untuk pergi juga. Mereka memang telah membunuh di hadapan pembangkit tenaga surgawi-surgawi lapis ke-7. Itu dengan mengandalkan formasi perangkap Dewa Air mendalam elemen kekacauan ini. Siang Yunfei juga menyukai susunan besar Bos He. Itulah mengapa dia akan datang dan mencari Bos He untuk bertindak. Dia tidak menyangka bahwa serangan pembunuhan tertentu ini benar-benar dihancurkan oleh Ye Yuan, bagaimana mungkin dia tidak marah. Bos He menatap Siang Yunfei dengan pandangan dingin dan berkata, Siang Yunfei, kamu berani mengaum pada ayahmu. Apakah Anda berpikir bahwa Anda masih pembangkit tenaga listrik surgawi lapis ke-5? Petik 2. Ekspresi wajah Siang Yunfei berubah, amarahnya langsung berkurang, tapi dia masih berkata dengan marah, kamu mengacaukan segalanya. Aku akan lihat apa yang kamu lakukan sekarang. Petik 2. Alis Bos He terkunci rapat saat dia berkata sambil mendengus dingin, formasi perangkap Dewa Air mendalam elemen kekacauan ini digabungkan dengan panah pemecah angin, kecuali kekuatan seseorang mencapai surga lapis ke-8, Dewa Surga, jika tidak, sangat mustahil untuk menyelesaikannya. Menurutmu apakah aumannya tadi sesederhana itu? Panah pemecah angin ayahmu, masing-masing adalah artefak Dewa Surga Wipuncak. Seluruh tubuhnya ditempa dengan Tau Sanfal Profound Ice Metal. Lebih dari 10 orang dilepaskan dalam satu tembakan, bahkan yang abadi akan kesulitan untuk memblokirnya. Anak ini sangat merepotkan. Petik 2. Siang Yunfei secara bertahap menjadi tenang dan menemukan bahwa sepertinya dia benar-benar menyederhanakan banyak hal. Artefak Dewa Surga Wipuncak, bahkan jika itu dia di masa jayanya, ingin menghancurkan satu dengan tangan kosong sangat sulit, apalagi lebih dari 10. Tapi Ye Yuan benar-benar menghancurkan lebih dari 10 dengan teriakan. Raungan ini secara alami tidak akan sesederhana itu. Apa yang harus dilakukan sekarang? Siang Yunfei berkata dengan ekspresi muram. Bos dia berkata, tenang, sedikit kekuatannya tidak bisa mematahkan formasi perangkap Dewa Air mendalam elemen chaos sama sekali. Susunan besar ini sangat kuat dan bahkan memiliki efek melahap esensi surgawi. Bukankah Anda mengatakan bahwa dia tidak memiliki banyak batu esensi surgawi lagi? Aku akan lihat kapan dia bisa bertahan sampai terjebak dalam formasi perangkap Dewa Air mendalam elemen kekacauan, dia akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Petik 2. Mendengar ini, Siang Yunfei menampakkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Siang Yunfei, kamu sangat baik. Karena Anda menemukan pembantu untuk datang dan menyergap Ye ini, maka besiaplah untuk menderita murka Ye ini. Petik 2. Tepat pada saat ini, suara Ye Yuan ditransmisikan keluar dari deretan besar. Ekspresi Siang Yunfei berubah. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar langsung menebak bahwa itu dia. Namun, saat memikirkan bahwa Ye Yuan terperangkap dalam deretan besar, dia segera merasa jauh lebih lega. Dia tersenyum dingin dan berkata, Bocah, formasi perangkap Dewa Air mendalam elemen kekacauan ini, bahkan surga berlapis ketujuh Dewa Surgawi tidak dapat membebaskan diri ketika terjebak di dalam. Saya ingin melihat apa murka Anda. Ingin menggunakan harta mistik Tuan Surgawi untuk meledak lagi. Saya ingin melihat berapa banyak harta mistik Lord yang Anda miliki. Ketika Bos He mendengar itu, dia juga tersenyum dingin dan berkata, Nak, terjebak dalam formasi perangkap Dewa Air mendalam elemen keos, kamu hanya menunggu untuk mati dengan ketenangan pikiran. Hukum spasial Anda terlalu lemah dan tidak dapat memecahkan formasi susunan ini sama sekali. Apakah begitu? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat kemarahan Tuan Muda ini sekarang. Suara Ye Yuan ditransmisikan dengan samar. Bab 1680 banding 1680 Orang bodoh yang tidak tahu malu membual. Kumpulan formasi susunan ini, ayahmu telah digunakan selama 10.000 tahun. Tidak ada yang pernah. Petik 2 Bos dia sangat percaya diri dalam formasi perangkap Dewa Air mendalam elemen keos. Dia telah menggunakan kumpulan formasi susunan ini untuk menjebak Dewa yang tahu berapa banyak ahli yang mati sebelumnya. Itu tidak pernah gagal. Tapi kata-katanya baru saja di ucapkan di tengah jalan ketika suara ledakan keras datang dari dalam ngarai. Bang! 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 Suara ledakan yang tak terhitung jumlahnya terjalin bersama. Kemudian seberkas cahaya meledak keluar dari formasi arai dengan paksa keluar dari formasi perangkap Dewa Air yang mendalam elemen keos. Bos dia terkejut dengan ketakutan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Ola ekstrim ungu berhenti di udara mengungkapkan sosok Yeyuan dan Ning Tianping. Tatapan Yeyuan dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak ada yang pernah keluar sebelumnya. Beberapa kata ini dengan paksa ditelan kembali ke perutnya olehnya. Dia menggunakan ekspresi seperti dia telah melihat hantu untuk melihat Yeyuan dan berteriak. Tidak mungkin. Bagaimana? Bagaimana Anda keluar? Formasi perangkap Dewa Air mendalam elemen keos benar-benar tanpa celah di baju besinya. Bagaimana? Bagaimana Anda melakukannya? Petik 2 Yeyuan mencibir dan berkata tidak ada celah di baju besi. Bagaimana ada formasi air tanpa kelemahan untuk dieksploitasi di dunia ini? Tidak peduli seberapa kebal itu, itu juga hanya formasi air peringkat 4. Ledakan saja sudah cukup. Petik 2 B. Ledakan itu Bos, dia bergumam. Dia secara alami melihat ledakan di Grand Array. Tapi dia tidak bisa membayangkan ledakan macam apa yang bisa meledakan formasi barisannya. Yeyuan menatapnya dan berkata dengan suara dingin, Ya, lebih dari 30 harta mistik Tuan Dewa tingkat menengah meledak pada saat yang sama, bukankah itu akan pecah? Mendengar kata-kata Yeyuan, Siang Yunfei dan Bos He tidak bisa menahan rasa ngeri. O. Lebih dari 30 harta mistik Lord tingkat menengah. Anda gila. B. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki begitu banyak harta mistik tingkat menengah padamu? Petik 2 Hati Bos He dan Siang Yunfei meneteskan darah. Lebih dari 30 harta mistik Tuan Dewa tingkat menengah benar-benar hilang begitu saja. Orang ini bukan hanya orang gila, tapi dia juga anak yang hilang. Yeyuan awalnya tidak memiliki begitu banyak harta mistik Tuan Dewa tingkat menengah padanya. Tapi dia membebaskan Zhuohan dan saudara-saudara juniornya dari cincin penyimpanan mereka. Mereka benar-benar memiliki beberapa harta mistik Tuan Surgawi di masing-masing tangan mereka. Harta mistik Tuan Surgawi tingkat menengah secara alami tidak dalam minoritas. Hanya Zhuohan saja yang memiliki tujuh atau delapan harta mistik Dewa tingkat menengah. Para jenius ibu kota kekaisaran memang syarat dengan neraka. Jika bukan karena harta mistik bangsawan tingkat menengah ini, benar-benar tidak mudah bagi Yeyuan untuk ingin keluar. Yeyuan telah lama menemukan bahwa esensi surgawinya sangat istimewa. Setelah menyuntikkan ke dalam harta mistik Tuan Dewa tingkat menengah, itu benar-benar bisa meledak. Tapi itu tidak berpengaruh pada harta mistik Tuan Dewa tingkat tinggi. Meledakan lebih dari 30 harta mistik Tuan Surgawi dalam sekejap, itu setara dengan lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik Divine Lord Rilem tingkat menengah yang menyerang habis-habisan. Ledakan ini terkonsentrasi pada satu titik, kekuatan dalam sekejap itu secara praktis menyaingi serangan habis-habisan dari pembangkit tenaga listrik Divine Lord Rilem tahap akhir. Oleh karena itu, arai besar yang tidak dapat disangkal ini telah meledak. Satu celah sudah cukup. Ye Yuan memandang Bos He dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, ya, terima kasih, tidak ada salah satu dari harta mistik penguasa tingkat menengah di sisa-sisa saya. Ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih. Petik 2 Melihat tatapan Ye Yuan, Bos He tidak bisa menahan gemetar. Lebih dari 30 harta mistik bangsawan tingkat menengah, ini adalah jumlah kekayaan yang sangat besar. Bahkan untuk Ye Yuan, itu juga agak menyakitkan. Tetapi ketika siang Yunfei mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa liar dan berkata, Ye Yuan, kamu mengatakan bahwa kamu tidak lagi memiliki harta mistik Tuan Dewa tingkat menengah. Hahaha, dasar bodoh, bahkan tidak tahu bagaimana menunjukkan kekuatan kosong untuk benar-benar memberitahuku hal semacam ini. Petik 2 Apa yang paling diawaspadai adalah Ye Yuan meledakan harta mistik Tuan Surgawi. Karena itu, dia terlempar hingga wilayahnya jatuh terakhir kali. Saat ini, dia hanya puncak Dewa Surga Lapis keempat dan sulit untuk kembali ke Dewa Surga Lapis kelima lagi. Sekarang, Ye Yuan benar-benar mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi memiliki harta mistik Tuan tingkat menengah atas dirinya. Dia tidak perlu takut lagi. Meskipun siang Yunfei tidak bisa melihat melalui situasi Ye Yuan yang sebenarnya, bahkan jika dia menerobos, dia juga berada di surga paling pertama dari Dewa Surgawi sekarang. Dengan kekuatan Surgawi berlapis keempat dari surga, membunuh Ye Yuan lebih dari banyak. Ye Yuan menatapnya seperti sedang melihat orang mati. Dia berkata dengan dingin kepada Ning Tianping, sekelompok orang itu akan diserahkan padamu. Serahkan orang ini padaku. Petik 2. Ning Tianping menganggup dan berkata, Yang mulia, hati-hati. Bos He hanyalah Dewa Surga Lapis keempat, sementara yang lainnya adalah alam Dewa Surga tingkat awal. Pertempuran Rilem Lord Divine tingkat menengah, mereka sama sekali tidak bisa membantu. Saat siang Yunfei mendengar, dia tidak bisa menahan tawa liar saat dia berkata, kamu mengatakan bahwa kamu ingin menantangku sendiri. Orang bodoh, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melawan surga dengan melanggar? Bahkan jika alam ayahmu jatuh, aku juga masih alam Dewa-Dewa tingkat menengah. Membunuhmu, hanya mengangkat satu jari. Petik 2. Tatapan Ye Yuan menjadi dingin dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Oh, apakah begitu? Swosh. Selesai mengucapkan kalimat ini, sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Tatapan mata Siang Yunfei menjadi tajam dan dia berseru, sangat cepat. Cakar naga semesta. Ye Yuan berteriak keras, pola biru berkedip di tubuhnya. Cakar besar naga biru tiba-tiba mencapai dari kehampaan, menghantam ke arah Siang Yunfei. Saat cakar naga muncul, dunia menjadi khawatir. Cakar ini terlalu cepat, Siang Yunfei tidak bisa bereaksi sama sekali. Bang! Uh war! Siang Yunfei langsung dipukul terbang dengan cakar, darah segar menyembur liar. Namun, Ye Yuan tidak berniat membiarkannya mengatur nafas. Setelah itu, cakar lain keluar. Bang! 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 Di langit, hanya untuk melihat cakar naga menghilang dan muncul kembali. Ye Yuan saat ini berada dalam kondisi amarah yang hebat, melampiaskan rasa frustrasi di hatinya dengan hirup pikuk, memukul Siang Yunfei. Pertempuran di sana belum dimulai, karena bos He, mereka semua sudah lama tercengang karena takjub. Pertarungan itu memang berlangsung sepihak, tapi itu sangat berbeda dari yang dibayangkan sebelumnya. Satu sisi, tapi sisi itu condong ke arah Ye Yuan, dan bukan Siang Yunfei. Di atas langit, Siang Yunfei sudah mengeluarkan semua kemampuannya. Tetapi kekuatan cakar naga ini terlalu kuat, dia tidak bisa menahan semuanya. Ye Yuan benar-benar menggunakan kekuatan murni untuk menekannya. Siang Yunfei sangat terguncang di dalam hatinya. Tidak menyangka bahwa setelah Ye Yuan menerobos, kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Ketakutannya terhadap Ye Yuan sepenuhnya berasal dari harta mistik Tuan Dewa tingkat menengah. Tapi dia menemukan kekecewaannya bahwa kekuatan Ye Yuan sendiri, dia benar-benar tidak dapat menahan bahkan sedikit. Ye Yuan juga terkejut secara tak terduga di dalam hatinya. Karena dia menemukan bahwa teknik bela diri ras naga lebih kuat secara keseluruhan. Dia bisa merasakan bahwa setiap kali dia meluncurkan teknik bela diri, dan misterius yang berkumpul di teknik bela dirinya, membuat kekuatan teknik bela dirinya berlipat ganda. Ye Yuan tahu bahwa ini semua adalah efek dari pola biru itu. Melihatnya sekarang, pola biru ini adalah hal yang baik dan bukan hal yang buruk. Meskipun teknik bela diri ras naga kuat, itu tidak kuat sampai pada tingkat di mana ia bisa menekan Siang Yunfei dalam semua aspek. Siang Yunfei adalah pembangkit tenaga listrik surgawi tingkat kelima. Bahkan jika wilayahnya jatuh, dia juga bukan apa yang bisa dibandingkan dengan dewa surga lapis keempat biasa. Kekuatannya cukup untuk menyapu para dewa surgawi lapis keempat. Makanya, itulah mengapa dia begitu percaya diri dan juga berani mencari bantuan bos He. Sekarang, dengan pola biru ini, dia benar-benar bisa menekan Siang Yunfei hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh yang berdaging. Benar saja, suara dewa naga sebelumnya bukanlah suatu kebetulan. Siang Yunfei hanya punya satu pikiran di dalam hatinya sekarang, yaitu lari. Tiba-tiba, cahaya darah memancar ke tubuh Siang Yunfei, sosoknya tiba-tiba melesat, terbang jauh dalam sekejap mata. Melihat adegan ini, Ye Yuan tertawa dingin, tangannya dengan cepat membentuk segel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!